Halo pilot ketemu menining channel Pilot Nakal FPV Selamat datang di channel Pilot Nakal FPV Oke ini paket RTF punya Om Tri yang ada di Ponorogo Jadi Om Tri itu pemula keracunan sama Black B Jadi langsung ordernya si Vetshack Attitude V6 Terus armadanya pakai yang Mikro dulu Karena betulnya pengen yang Sinwub 3 inch ya Cuman Om Tri itu takutnya gak kepake salah satu Jadi coba dulu sama yang Mikro Karena Mikro ini bisa di outdoor Bisa di indoor ya Jadi ini Pilot Nakal udah kelar Terus dipasangnya juga RX external XM Plus ya Kemarin Pilot Nakal kan pakai jumper R1 Itu ternyata belum sempurna semuanya Karena Pilot Nakal ada 2 unit Satu mati total Yang satu range-nya pendek Dan untuk remote Jumper T-Lite sudah stop produksi Jadi Pilot Nakal arahin ke jumper T18 Pro Dan Om Tri sih manut aja ya Ngikut aja ya Terserah Om Jeff aja dah Yang bagus apa Dan ini kemarin Pilot Nakal buat konten Perbandingan sama Lade Master TX16S Dan ini produksi terbaru Jadi dia sudah di Sudah Vimbernya sudah ini ya HTX Oke kelengkapannya dapat Next Trap ya Selalu warna orin Tidak berubah-rubah Terus kabel tipe C ya Ini buat ngecas Buat simulator Pakai kabel yang ini Om ya Dia tipe C Konekturnya ada di atas ini Terus ini Sudah peletangga lengkapin Sama baterai Jumper T18650 Jadi kalau gak ada baterainya ya Remote ini gak bisa Nyala Kalau pakai baterai 2S bisa Tapi ini dapat tempat baterainya Dudukan baterai untuk 18650 2BG Oke Jumper T18 Pro guys Dan ini Protokal buat nyala ya Jadi bedanya Jumper T18 Pro Sama Radio Master Itu Kalau Radio Master gak ada Bisa nyala Ini ada T6 T5 Jadi angka-angka disini Waktu gelap itu Nyala Bisa disetting Bisa dimatikan Atau dinyalain Oke ini pertama udah siapin ya Mobile 71S Timernya protokal setting 4 menit Dan yang pasti Jumper T18 Pro Untuk gimbalnya Sudah pakai Punya Futaba Cakep nih Oke Dan ini Fetch siap Ya ini Kebetulan Protokal kehabisan Baterai 18650 Loh belum ada isinya Jadi Protokal pakein Baterainya protokal ya Nih Baterai ini Baterai lama Jadi Baterai lama itu Internal Di dalamnya sudah ada Baterai LiPo 2S ya 1800 mAh Dan Ini gak pakai Modul diversity Tapi protokal saranin Pake Satu antena Cocktail Seperti ini Jadi Naked ya Telanjang Gak ada bungkusnya Ini jauh lebih bagus Dan yang kanan tetap Masih pakai Antena bawaan Antena patch ya Karena Fetch Actitude Fisik Dia diversity ya Jadi ada Satu modul disini Dan satu modul lagi Disini Dan di dalam ini Ada kabel fleksibel Yang nyambung Dari sini ke sana Jadi kalau kalian Mau pasang diversity Seperti Full SFP V2D Ini dilepas Itu dilepas Dan hati-hati Sama kabel fleksibel ya Karena itu rentan putus Jadi nanti Om Tri Kalau mau upgrade Google Ya tinggal Ini apa Ganti Furious FPV ya Modul diversity Ini dilepas Dilepas Pakai Furious FPV Nanti kalau mau simple lagi Pakai ORT Dual Shield ya Di depan sini Jadi lebih Praktis Oke Ini protokal settingnya Di F4 Om ya Di Apa Mobula 7 nya Dan Ini Ada kotak baterai Ini harusnya kotak baterai nya 1850 Cuman protokal masukin 4 biji baterai 1S Itu pas banget Jadinya Apa ya Enggak berantakan Oke Terus Nanti Om Tri Jangan lupa Pasang micro SD Nah Disini ada micro SD nya Ini pakai punya protokal dulu Pakai lah Micro SD Sandisk Ultra ya Kelas 10 A1 16GB Om 32GB Gimana Enggak masalah Bisa kok Oke Ini baterai nya 450 mAh Jadi Antara 600 Dengan 450 11-12 Kurang lebih Hampir sama Dan ini Oke banget sih Oke Ini Sudah dicolok Baterai Nah Jadi perhatikan LED biru ya Kalau dia bergedip Tandanya sudah mulai rekam Nah ini sudah mulai rekam Oke Dan sudah connect ke Jumper T18 Pro guys Oke Oh iya Ini ada Apa Keterangan LAN now Di Google Jadi Trik nya adalah Dicabut Terus dicolokin lagi Ini penyakitnya Mau bulai ya Oke Untuk mulai Record di Google Pencetan yang ini Kedalam Satu Dua Tiga Ya Micro SD nya Lupa om Jadi langsung Rekaman ini aja ya Rekaman yang bagus Dari Mobile 7 U1S Oke Ini sudah aman Dan Eits Kok belum connect Nah Oke Pertanggal terbang di mode Air mode One Two And Three Yang ngacau kan Tadi sempat ada Keterangan RX Sloss ya Feel nya pake jumper Ini jauh lebih enak loh Serius Enak ini Gimbal nya Gimbal nya memang beda sih ya Jumper T18 Pro Sama Radio Master TX16S Apalagi sama T-Lite Jadi Feel nya waktu nterbangin drone Rasanya juga Beda Oke Ini pake receiver eksternal XM Plus Dan kebelakangnya Plotacal 99 guys Mantul gak Jadi Ya bukan untuk Apa ya Terbang jauh banget Enggak sih Cuman Ya paling aman sih Dikasih RX External Karena receiver internal Dari Mobile 6 HAD Gak bisa jauh Apalagi yang FSK ya Gak tau juga sama FlySky ya Nah itu rematnya Pertama kasih countdown timer Jadi Pertama setting 4 menit Dia bilang Sisa 3 menit Karena sudah jalan 1 menit ya Terbangnya sudah 1 menit Dan Banyak yang tanya ya Blackbee kok bisa terbang smooth Ya Apa ya Banyak faktor juga sih Gak cuman Apa namanya Ini ya Performa drone Tapi juga Dari pilotnya lah Kalau semakin sering Terbang Otomatis juga Apa ya Ya pokoknya Semangat lah Buat sering terbang Jadi jangan Jangan banyak Diemnya Atau banyak simulatornya Langsung aja Terbangin si Drone nya langsung ya Dan untuk proses Belajar air mode Sama seperti Acro Itu juga gak cepet Ini agak Gel-gel sedikit ya Oke Coba buat freestyle Nah Dia ada Propos nya sedikit ya Jadi Buat teman-teman Yang pesen paket RTF Emang gak bisa langsung ya Karena pilot akal Kadang waktu Buat konten ini Gak Belum maksimal Untuk tuningnya Jadi pilot akal Mesti oprek-oprek lagi Supaya hasilnya Sempurna Oke Pakai Ini ya Pilot akal setting 100mW Ini VTX nya Si Om Om Siapa namanya Om 3 Ya Om 3 di Ponorogo Ini sampai ke ujung pun Masih bersih Dan RSSC pun Juga bagus ya Masih 99 Jadi yang pilot akal Tampilin adalah Hasil Dari DVR Di Mobula 7 Penting guys 1080p 60fps Dan untuk Hasil Kamera Dari drone-drone Seperti ini Itu selalu Wide ya Selalu cembung Jadi Ada triknya Untuk ngakalin Supaya cembung ini Hilang Jadi Video ini Dimasak dulu Di aplikasi Namanya Node Video N-O-D-E Video Itu Nanti Angka Distort nya 80 Kalian ubah Jadi Minus 80 Jadi Hasil Videonya Jadi Flat Jadi datar Kalau ini Dia cembung Jadi agak Melengkung Jadi itu Trik yang Sempat Dishare Sama Om Alwi Hasan Dari Surabaya Gimana Caranya Supaya Video ini Tidak Tembung Nah Itu Kena kipas Agak Shaking Sedikit Dan Ini Sudah 3 menit 34 Jadi 450 Miliampere Sama 600 Miliampere 11 12 30 Jadi 13 Lagi Sudah Masuk Ke 4 Menit Ya Itu 350 Kalau terbang Sinematik Kalem-kalem Tembus 4 menit Nyantai 4 3 3 2 1 Pas Lendingnya Ya Jadi Di Jumper T18 Pro Punya Om3 Seting Memang Agak Cerewet Jadi Benar-benar Ngingetin Pilotnya Kalau Belum terbiasa Sama OSD Karena Yang Tampilin Di OSD Voltage Batre Ada Kekuatan Signal Terus 5 Minutes Pode Terbang Dan Kalau Belum Gitu Paham Nanti Cukup Dengerin Remote Aja Karena Remote Juga Membantu Pilot Supaya Tahu Sudah Berapa Lama Terbang Susah Berapa Menit Kalau Tidak Perhatikan Voltage Baterai Terus Ini Dicabut Sudah Tersimpan Hasil Rekamannya Di Micro SD Jadi Nanti Protokal Ambil Micro SD Masak Dulu Hasil Videonya Di Note Video Supaya Hasilnya Flat Tidak Cembung Kemudian Barulah Di Edit Sesuai Selera Oke Ini Masuknya Memang Agak Susah Tapi Dengan Diganti Frame Mobula 7 Jadi Lebih Gampang Kalau Mobula 6 Itu Bener Bener Mepet Sama Prop Guard Jadi Agak Kesusahan Waktu Ngambil Micro SD Oke Satu Baterai 4 Menit 4x4 16 Menit Mantul Oke Ini Tinggal Lunggu Baterai 18 50 Sama Protokal Benderin Lagi Sedikit Karena Masih Ada Shaking Jadi Kena Angin Sedih Agak Shaking Oke Cakep Ya Perpadaan Warna Hitam Dengan Propeller Warna Hijau Lo Mirip Nih Kayak Attitude Fisik Kalau Hitam Semua Nanti Bakalan Kesusahan Waktu Jatuh Di Rumput Atau Di Lahan Kesusahan Nyari Karena Semuanya Warna Hitam Jadi Harus Ada Warna Prop Yang Agak Ngenjreng Supaya Gampang Dicarinya Oke Segitu Dulu Paket RTF Dari Omtri Yang Ada Dipontorogo Kalau Kalian Suka Jangan Lupa Kasi Like Dan Jangan Lupa Klik Subscribe Pilih Mana Jumper T-Light Atau Jumper T-18 Pro Tunggu Versi Terbaru Jumper T-Light Pro Louncing Di Awal Januari Jadi Sama Ini Umurnya Sudah Satu Tahun Jumper T-Light Dari Awal Tahun 2021 Ternyata 2022 T-Light Bakal Ngeluarin Yang Versi Pro Pastinya Modalnya Kurang Lebih sama Persis Tapi Ambil Desainnya Seperti Dari Remotnya DJI Sama Remotnya Tingo Jadi Nanti ada Scrollnya Di sini Oke Ntar Dilihat Aja Gimana Jumper T-Light Pro Jadi Teman-teman Yang Lagi Ngincar Jumper T-Light Tunggu Aja Versi Yang Terbaru Jumper T-Light Pro Kalau Mau Bagus Lagi Ini Remotnya Besar Gagah Dan Tinggal Pasang Modul Crossfire Di belakang Kalau Pengen Long Lins Ini Tinggal Dibuka Aja Tinggal Belikan Modul Crossfire Dan Dipasang Nanti Setting Setting Itu Belakangan Gampang Yang Penting T-Light Seperti Jumper T-Light Kalau Pasang Modul LRS Atau TBS Harus Bongkar Remote Terus Pasang Ini Pasang Itu Kalau Ini Tinggal Colok Sudah Kita Setting Dari Remote Dan Sudah Siap Take Off Oke Cakep See you next video Kita akan pamit Thank you Safe Like And Ciao